Ini ya pak! Pak Jogi! Pak, uang-uangnya cakep pak! Uang-uangnya cakep pak! Selamat malam Tribuners! Bersama saya, Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ada terkait, ada dokumen setoran nggak sih pak? Uang ya pak itu ya pak? Uang setoran bukan sih pak? Apa itu uang apa sih pak? Uang apa sih yang diamplot pak? Mobilnya pak Joni tadi yang datang? Itu yang saya nikah dia juga. Ini pak di Sita ya pak ya? Iya pak. Sita ya pak ya? Sita ya pak ya? Pak Tumpal di Sita ya pak ya? Iya pak, itu sepirin-sepirin. Sepirin. Mau dipiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkom Info Joni G. Plate. Hari ini juga Joni G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah tadi pagi Tribuners Joni G. Plate sudah menuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekitar 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Joni G. Plate masih berlangsung. Dan barusan, sopir pribadi Joni G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus. Namun belum disampaikan menulis lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Joni G. Plate ini, tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen. Di antaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop. Namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkom Info Joni G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunews.com Rompi pink ya? Mana pakai rompi gak? Anjir rompi anjir! Wow! Pak! Pak katanya dapet setoran, Pak Pak! Dapet berapa, Pak? Dapet berapa, Pak? Pak dapet berapa, Pak? Dapet berapa, Pak? Dapet triliun, Pak! Dapet triliun, Pak! Banyak banget, Pak, 8 triliun! 500 juta, Pak! Pak, udah kaya, Pak! Pak, udah kaya! Pak, udah kaya! Terima kasih.